Banyak banget video berselewiran tentang pembongkaran atau penertiban kaki lima di puncak dan sekitarnya. Gue sebagai orang puncak akan beranikan speak up tentang masalah ini cuy. Ini bukan perusahaan tapi penertiban dan pemerintah tahu. Yang terbaik untuk masyarakatnya dan pemerintah udah menyiapkan alokasi untuk PKL yang kena bongkar tersebut. Posisinya ada di rest area Gunung Mas cuy. Alasannya karena banyak kemacetan dan merusak pemandangan. Yakin gak alasannya itu? Yang jadi pertanyaan warpat dibongkar gak tuh? Merata gak tuh? Diancurin semua. Jangan cuman warung kecil yang dibongkar tapi harus berata semua. Jangan karena kekuatan orang dalam usaha besar bisa bertahan cuy. Alasan karena pemandangan tapi kenapa ada izin proyek besar yang bertengger di tengah kebonteh? Apa itu gak ngerusak pemandangan cuy? Setara kita masyarakat kecil rusak satu pohon teh aja akan menjadi masalah besar cuy. Ini berapa hektare dan berapa ribu pohon teh yang diancurin karena proyek ini. Emangnya bangunan kayak gini bisa lebih indah daripada kebonteh? Yang jadi pertanyaan siapa yang ngasih izin proyek sebesar ini dan ngerusak pemandangan dan kebonteh di babat berapa hektare dan berapa juta pohon yang hilang? Emangnya tempat wisata kayak gini kalau udah ramai gak bikin macet? Sama aja. Dahlah gue gak habis pikir kalau bisa semuanya aja kebonteh dibikin tempat wisata. Selama itu aman, selama orang dalamnya kuat terserah. Loh dah pokoknya. Menurut kalian efektifan dengan penertiban PKL seperti ini? Coba komen di bawah. Semoga berbaik-baik dan see you.